Intro Kapolres Deliserdang AKBPE di Surianta Tarigan pimpin upacara sertijab 3 Kapolsek jajaran Polres Deliserdang di Aula Triberata, MAPOLRES Dalam sambutannya Kapolres Deliserdang AKBPE di Surianta Tarigan mengatakan Kegiatan serah terima jabatan tersebut merupakan hal yang biasa dilaksanakan sehubungan dengan adanya mutasi di dalam organisasi Polri dan sesuai dengan kebutuhan Kapolres juga mengucapkan selamat datang kepada pejabat yang baru dan semoga cepat dapat menyesuaikan diri Serta memahami tugas dan tanggung jawab dan menjalin kerjasama dengan seluruh personil serta melakukan koordinasi dengan unsur musbika dalam melaksanakan tugas Adapun Kapolsek yang diserah terimakan jabatannya adalah AKP Darwin Kataren yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Namorambe Kini dipromosikan sebagai Kasubak Harbangling Yanma Polda Sumatera Utara Dan posisinya sebagai Kapolsek digantikan oleh AKP Zainudin yang sebelumnya menjabat sebagai Kaurtu Subak Renmin Dit Sabara Polda Sumatera Utara Sedangkan untuk AKP Simon Pasaribu yang sebelumnya juga menjabat sebagai Kapolsek Talun Kenas Polres Deliserdang Kini dipromosikan menjadi Panit Unit 5 Subdit 2 Dit Res Krim Polda Sumatera Utara Dan digantikan oleh AKP Jumpa Arun yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Lahewa Polres Nias Untuk yang terakhir adalah AKP Muhdi Hasibuan Kapolsek Biru-Biru yang dipromosikan menjadi PAMA Polres Tabas Medan Dan digantikan oleh AKP Robi Hatun yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Tanah Karo Kegiatan setelah terima jabatan ini sudah merupakan hal yang biasa kita laksanakan Kehubungan dengan adanya mutasi di dalam organisasi poli sesuatu yang mungkin Oleh sebab itu, marilah Kali ini kita menjabat dengan penyiasana sehingga dalam menjalankan tugas Jumpa Jumpa Baru tidak menjadi uban dan lambatan Selain itu, dengan adanya pergantian pejabat ini Hendaknya dapat untuk meningkatkan profesionalisme Personil dalam memberikan bantuan, hubungan, dan layanan operasional Pergantian lebih baik kepada masyarakat Pada peserta wacara yang berbahagia Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih Kepada pejabat lama Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata